Pemusnahan berbagai jenis bibit tanaman ini dilakukan di halaman kantor Balai Besar Karantina Makassar. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar tanaman yang mengandung hama dalam tungku pemanas pemusnahan. Pemusnahan bibit tanaman ini lantaran mengandung hama pengganggu hewan karantina dan hama pengganggu tumbuhan karantina yang masuk ke Indonesia. Kebenaran hama ini terdeteksi saat melalui penyertiran X-ray di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebagian besar bibit yang mengandung hama ini merupakan barang pesanan online yang berasal dari sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Laos, dan Cina. Selain itu ditakutkan akan mengganggu tanaman dan hewan endemik di Indonesia. Pemusnahan tadi ini sebagian besar kan karena tidak dilengkapi dengan jumlah men. Dan itu memang menjadi persyaratan utama pada saat memasukkan media pembuatan dari luar masuk ke kita atau setelah kita impor. Ya harus dilengkapi dengan dokumen. Dan ini ada dari Cina, Taiwan, Singapura, ada juga Kepulauan Solomon, dari Tonga, terus dari Malaysia, ya. Dan Taiwan ya, Taiwan juga ada. Dan hampir semua itu benih sayur, benih buah, atau benih bunga. Ini yang banyak kita kena dari luar. Dan itu tidak ada yang bersertifikat dari sana. Nah, notabene ini dipesan online dari luar. Dan inilah teman-teman di POS, teman-teman BIC, BSUK, yang kebetulan kita sama-sama di Pelambah, di kantor POS itu, sudah ada koordinasi yang baik. Jadi begitu barang masuk, di BIC diperiksa kan lewat dari X-ray itu ya. Karena X-ray kelihatan ini loh, tadinya. Tapi kita amankan antar persetujuan dari teman-teman POS juga. Terima kasih telah menonton!